Video amatir merekam dua kelompok remaja Tauran menggunakan senjata tajam. Tauran dengan senjata tajam ini terjadi di jalan Raya Palaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Kedua kelompok saling kejar sambil disaksikan kelompok lain yang mengendarai sepeda motor. Rekaman video Tauran ini menyebar di media sosial. Di pusat berombolan ada 10 motor, tadinya saya mau keluar, terus pas melihat ada banyak yang ngeluarin celurin, panjang-panjang sekitar setengah meter, saya langsung masuk lagi. Dan kata udah pada kabur ke daerah Raserang sama yang daerah Balaraja juga. Kami sudah melakukan langkah-langkah pencegahan atau upaya preventif dengan mengedepankan program polisi sama sekolah, kemudian patroli dan juga pembintang timas edukasi kepada masyarakat. Selanjutnya terkait dengan tersebut, kami dari Polsek Balaraja sudah merespon saat ini sedang mengidentifikasi pelaku komunitas ataupun pihak terkait dengan tawuran tersebut. Warga berharap polisi segera mengungkap pelaku tawuran di lingkungan mereka karena telah menimbulkan keresahan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aymar Rani, AY News melaporkan. Video amatir warga mengabadikan tawuran antar pelajar SMK di Berau, Kalimantan Timur. Sejumlah pelajar menyerang gedung sekolah lain hingga terjadi keributan. Tak hanya di gerbang sekolah, perkelahihan dua kelompok pelajar ini juga berlanjut hingga ke jalan raya. Akibatnya, lolitas istirah lokasi sempat terganggu. Jajaran Polsek Tanjung Reda bergerak cepat mengamankan belasan pelajar dari kedua kubu untuk diamankan ke markas komando. Dari pemeriksaan awal, pembicu tawuran adalah kesalahpahaman. Sebagai bentuk pembinaan, polisi memanggil orang tua siswa dan guru. Para pelaku diminta berjanji untuk dia mengulangi perbuatan mereka. Setelah mendapat pembinaan, para pelaku lantas diizinkan pulang. Dari Berau, Kalimantan Timur, Suri AY News melaporkan. Pedagang emas dirampok kawanan perampok bersenjata api. Hari terakhir kebagian, warga masih padati pencairan BLT BBM. Library Beckham melayat di Westminster Hall. Halo pemirsa, selamat siang. Apa kabar Anda di akhir pekan ini? Senang sekali saya Wilson Purba. Dan saya Bera Daiteng Ginting kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam AY News siang hari ini. Pemirsa, selain tiga informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan kita awali informasi hari ini pemirsa dari perampokan bersenjata api yang dilakukan di sebuah toko emas di pusat perbelanjaan di kawasan PST Tangerang Selatan. Inilah video dari kamera pengawas CCTV yang memperlihatkan seorang pria yang diduga merupakan pelaku pembobolan toko emas saat turun dengan eskalator. Dalam waktu singkat, pelaku langsung beraksi melepaskan tembakan sebelum akhirnya menggasak perhiasan dengan cara melecahkan kaca. Aksi perampok bersenjata api ini langsung membuat panik pengunjung di pusat perbelanjaan di BSD Tangerang Selatan ini. Terlebih, pelaku sempat menodongkan senjata apinya pada karyawan toko emas. Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti serta meminta keterangan para saksi. Berbekal rekaman CCTV, polisi kini memburu pelaku perampokan. Itu sesuai dengan rekaman CCTV yang kita dapat, bahwa salah seorang ataupun orang yang tidak dikenal tidak mendatangi toko mas sinar mas, kemudian dia langsung menodongkan senjata, memukul estelase mas dengan cara menembakkan satu buah peluru, kemudian dia mengambil salah satu estelase yang sudah pecah kacanya, kemudian dia bawa kabur melalui pintu yang ada di samping toko tersebut. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah perhiasan yang bertaksir mencapai ratusan juta rupiah berhasil dibawa kabur pelaku. Tim Liputan, AINews, melaporkan. Sedangkan di Agam, Sumatera Barat, pedagang emas dirampok kawanan perampok bersenjata api saat dalam perjalanan pulang. Setelah menganiaya korbana, pelaku kabur membawa emas serta uang tunai ratusan juta rupiah. Mobil yang terbakar ini milik kawanan perampok saat bersuhah kabur tetapi rusak karena hubungan pendek arus listrik. Perampok yang diduga berjumlah empat orang tersebut baru saja beraksi di wilayah Matur Agam, Sumatera Barat. Perampokan tersebut menimpa dua orang pedagang emas saat pulang dari pasar. Mobil korban dipepet dan ditabrak berulang kali oleh mobil pelaku. Pelaku berhasil merampas emas seberat sekitar 1 hingga 3 kg emas dan uang ratusan juta rupiah. Satu korban terluka dianaya pelaku dengan senjata tajam dan gagang pistol. Ini kan gagang dari pasar ke pasar, biasanya ke Jumat ke Matur, itu pasar Matur. Ada berapa yang diambil bang, tau bang? Juga tau, pasti gak tau. Kasus ini ditangani Polres Agam dan Kota Bukit Tinggi. Polisi masih mengidentifikasi para pelaku yang diduga kabur ke arah Kota Bukit Tinggi. Dari Agam dan Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wai Lusi Kumbang, AIDUS melaporkan. 5 pemuda bersenjata busur merampok uang tunai menggunakan busur di sebuah warung makan di Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Berbekal rekaman CCTV, polisi masih mencari keberadaan pelaku. Aksi pencurian dilakukan oleh 5 pemuda di Jalan Porosim Panglima, Makassar, Sulawesi Selatan. Dua pelaku mengancam pemilik warung dengan menggunakan sejarah tajam busur. Sementara pelaku lainnya mengambil uang tunai di dalam laci kasir, lalu kabur dengan mengendari sepeda motor. Pemilik warung makan, Arief mengaku hanya bisa pasrah tanpa perlawanan. Pemilik warung makan, Arief mengambil uang tunai. Wah, oh, dia bawa. Pemilik warung makan, Arief mengambil uang tunai. Sebelum itu kayaknya ada kebukulannya, yang teman-temannya disini. Alasannya kan bikin rusi ini, nyari musuhnya. Pada saat kejadian, bapak ada gimana pada saat kejadian? Saya lagi di belakang, sementara lagi kerja. Cuma saya mau aja juga, eh takut juga kan. Keselamatan kan, isinya lebih penting juga. Saya mengarahkan lopong untuk Malapur, kemudian kami akan lopong penyelidikan. Awalnya dia cari teman, atau ada cari, ada mungkin dia bilang ada lawan mungkin. Tapi itu masih dalam. Hingga saat ini, pihak kepolisian sektor Bening Kanaya masih melakukan penyelidikan terhadap kasus pencurian ini. Selain mengambil keterangan pemilik warung, polisi juga tengah memeriksa CCTV untuk mengejarak para pelaku yang telah meresahkan warga. Dari Bakasar, Sulawesi Selatan, Wai Ruslan, Ayus melaporkan. Kondisi bangunan yang sudah lapuk serta fondasi yang tidak sesuai konstruksi, diduga menjadi penyebab ambruknya minimarket di Bandung, Jawa Barat. Seluruh pegawai, termasuk ibu yang tengah hamil, berhasil menyelamatkan diri. Pasca robo kondisi minimarket di Jalan Raya Soreyang Ciwidei, Cison dari Kabupaten Bandung rusak parah. Sebagian besar bangunan nyaris tidak ada bagian yang utuh lagi. Saat kejadian, seluruh karyawan yang tengah bertugas, termasuk seorang wakil kepala toko yang tengah hamil, berhasil menyelamatkan diri begitu mengetahui tanda-tanda bangunan akan runtuh karena mengeluarkan suara. Tidak lama kemudian bangunan pun ambruk meski sudah ditopang dengan kayu. Kan awalnya sudah rata, jadi sudah ada instruksi tutup toko sama diri di luar. Ya, tapi itu dilakukan? Tapi setelah di luar kemudian ambruk? Enggak, di luar dari jam 2. Dari jam 2, ambruknya jam berapa teh? Dari jam 15-15. Kasus ambruknya bangunan minimarket ini telah dilimpahkan dari Polsek Pasir Jambu ke Polresta Bandung. Dari hasil olah TKP ditemukan kondisi bangunan yang sudah lapuk serta fondasi yang tidak sesuai konstruksi jadi penyebab ambruknya bangunan. Polisi sudah memeriksa 5 saksi baik pengunjung maupun karyawan toko. Kemarin itu ada dari karyawan 3 saksi, dari karyawan bang BCA yang mengundisi ATM ada 2 saksi. Jadi sekitar 5 saksi. Ada korban jiwa, Alhamdulillah. Karena kemarin kejadian itu ada tanda-tanda suara gemuruh. Semua karyawan sama keluar semua. Setelah keluar baru kejadian ambruk. Bangunan yang ambruk telah dipasangi garis polisi agar tidak ada yang keluar masuk leruntuhan. Karena banyak aset yang tertimbun termasuk mesin ATM. Dari Bandung, Jawa Barat, Erick Fahrizal dan Saufat Ainyus melaporkan. Seorang anggota Polantas Polres Majalengka mengawal warga ke rumah sakit hingga mendapatkan penanganan medis di Cirebon, Jawa Barat. Aksi heroik anggota polisi viral di media sosial. Selamat sore kemarin. Pintang Besok sedang melaksanakan patroli namun ada seorang warga yang meminta pertolongan. Inilah video rekaman saat kendaraan patroli anggota Polantas Polres Majalengka menghampiri kendaraan warga yang berhenti di pinggir jalan dan ternyata sedang membawa keluarganya yang sakit. Warga tersebut diketahui bernama Merliah asal desa Pinang Raja, Kecamatan Jatiwangi Majalengka. Karena membutuhkan pengawalan cepat, Brip Kayovi dan Brip Tu Bagus mengawal warga tersebut ke rumah sakit Plumbon di Cirebon. Tidak hanya itu, petugas langsung mengantarkan warga ke ruang UGD Rumah Sakit Plumbon. Kami dari Kacat Lantas menghaveresiasi setiap anggota yang melaksanakan tugas sehari-hari maupun di luar tugas pelayanan kepada masyarakat. Ini pembelakuan yang sama untuk anggota saat atas di Majalengka? Betul, kami setiap anggota kami arahkan, kami berikan masukan agar tetap melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik waktu jam dinas ataupun tidak di luar jam dinas. Apabila masyarakat membutuhkan, kita tetap melakukan pelayanan kepada masyarakat. Aksi heroik ini diharapkan menjadi contoh baik bagi anggota polisi lainnya. Dari Majalengka Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, AINIS melaporkan. Pemirsa Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Bali memanggil artis Jessica Iskandar untuk mengklarifikasi kasus dugaan penggelapan mobil mewah miliknya. Jessica Iskandar atau yang akrab di Sapa Jedar menegaskan bahwa mobil mewah miliknya tidak pernah dijual maupun digadaikan ke pihak lain. Penyidik akan memanggil kembali terlapor yang sudah mangkir beberapa kali dan akan mengambil langkah sesuai prosedur yang berlaku. Perkara berawal saat Jedar menyewakan sejumlah mobil mewah kepada CSB untuk disewakan kembali. Namun CSB tidak pernah memberikan uang hasil sewa kendaraan kepada Jedar. Jedar pun melaporkan perihal penipuan dan penggelapan mobil mewah. Polda Bali yang sudah memberikan saya kesempatan untuk saya dapat menjelaskan bahwa mobil Toyota Alphard B73 Dar adalah benar milik saya. Semoga masalah ini bisa juga terselesaikan dan terlapor bisa segera secepat mungkin bisa dipanggil dengan penyelidikan hukum di Indonesia. Penyelidikan ya penyelidikan dulu nanti setelah itu dilakukan gelar apakah bisa lanjut atau tidak nanti akan krim um yang akan menilai lanjut. Sementara masih proses ya masih tidak akan proses. Nanti ada tetap prosedurnya ya apabila mereka yang bersangkutan dipanggil tidak memenuhi nanti ada prosedur untuk dilakukan langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku. Satu orang meninggal dunia akibat kapal motor Sabuk Nusantara 91 terbakar di pelabuhan Masa Lembu, Sumeneb, Jawa Timur. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Terima kasih.